Bahasa Inggris untuk Bisnis Pelajaran ke-13 Presentasi Dalam pelajaran ini, kita akan menyoroti bagaimana dengan resmi memperkenalkan pembicara yang akan menyampaikan presentasi, susunan acara presentasi, dan bagaimana menyiapkan presentasi itu sendiri. Nah, mari kita mulai. Hari itu, hari Selasa pagi. Douglas, Caroline, Harvey, dan Victoria duduk di ruang rapat dengan Lian dan Locke untuk menyampaikan bentuk kerjasama yang ditawarkan perusahaan Hale & Hathi. Lian dan Locke, dengan resmi saya sampaikan selamat datang dalam pertemuan ini. Dan terima kasih bahwa Anda telah memberikan waktu untuk kami hari ini. Untuk tidak berpanjang-panjang waktu, saya serahkan kepada Harvey dan Victoria yang telah bekerja siang malam untuk menyiapkan presentasi ini untuk Anda. Kedati pertemuan ini hanya sekedar rapat kecil, namun Douglas menyambut Lian dan Locke dengan gaya resmi. Begitulah memang gayanya, gaya Douglas pribadi. Bentuk mana yang sebaiknya dipakai, formal ataukah informal, sangat tergantung pada sifat pertemuan itu sendiri, dan siapa yang hadir. Pakailah bentuk atau gaya yang paling cocok untuk Anda sendiri. Kalau bagi Anda lebih enak dengan gaya informal, dan cocok dengan keadaan, pakailah gaya informal. Begitulah sebaliknya. Berikut ini contoh gaya formal dan informal, yang intinya sebenarnya sama. Perhatikan terjemahannya dulu, baru kemudian Inggrisnya. Selamat datang ke pertemuan ini. Formal Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of Smith & Co., may I welcome you to our annual convention. Informal Hello, everyone. Thanks for coming. Dan saya perkenalkan sekarang, pembicara yang pertama. Formal And now, without further ado, I'll hand you over to our first presenter, George David. Informal And now, here's our first presenter, George David. Mari berlatih menggunakan kedua gaya ini. Formal Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the company, I'd like to welcome you. And now, without further ado, I'll hand you over to our first speaker. Informal Hello, everyone. Thanks for coming. And now, here's our first presenter. Gaya mana yang akan dipakai, sudah harus pula ditetapkan pada waktu menyiapkan presentasi. Berikut ini beberapa patokan yang dapat dipegang agar presentasi kita benar-benar efektif. Pertama, tentukan dengan jelas tujuannya, dan arahkan semua bagian dari presentasi ke tujuan ini. Kedua, seluruh informasi harus disusun secara sistematis dan teratur. Ketiga, latih dengan tekun persentasi yang akan disampaikan. Keempat, jaga agar selalu singkat dan jelas. Kelima, siapkan catatan singkat, agar pembicaraan tidak menyeleweng ke arah lain. Tetapi jangan seperti membacakan pidato tertulis, karena ini akan sangat membosankan bagi semua yang hadir. Keenam, pakailah alat peraga visual, agar lebih jelas dan lebih besar dampaknya. Ketujuh, pelajari dengan teliti seluruh ruangan dan peralatan yang akan digunakan dalam presentasi. Kalau mungkin, berlatihlah menyampaikan seluruh presentasi dengan menggunakan peralatan yang telah disiapkan. Kedelapan, siapkan langkah-langkah cadangan. Kalau-kalau peralatan mendadak macet dan tidak dapat digunakan. Langkah darurat ini, misalnya, siapkan kertas selebaran yang sewaktu-waktu dapat dibagikan. Kesembilan, apabila menggunakan alat peraga, usahakanlah agar semua hadirin dapat melihatnya dengan jelas. Sepuluh, siapkan diri untuk menjawab segala pertanyaan yang mungkin akan dihajukan. Sebelas, berlatihlah menyampaikan presentasi ini di depan cermin atau kamera. Dengan demikian, segala gerak-gerik yang tidak perlu dan mengganggu dapat dihindari. Kedua belas, kenakanlah pakaian yang sesuai untuk acara presentasi. Sebagai penoman, lebih baik tampil terlalu resmi daripada terlalu seenaknya. Anda sedang mengikuti bahasa Inggris untuk bisnis dari Radio Australia. Pelajaran ke-13 Presentasi Perhatikan dengan saksama, kata-kata dan ungkapan baru dalam percakapan berikut dan terjemahannya. Terima kasih, Douglas. Seperti yang Anda tahu, saya Harvey, Chief Purchasing Officer. Pembelian kami hari ini adalah memberi gambaran seperti apa kiranya pertalian kerjasama dengan Hale & Harty. Presentasi kami terdiri atas lima bagian. Pertama, saya akan memberikan latar belakang perusahaan ini dan kemudian Victoria akan mengajak Anda menelusuri proses pemasaran. Ketiga, saya akan berbicara mengenai angka-angka yang kami proyeksikan. Dan setelah itu, Caroline akan mengetengahkan mengenai segi-segi yang menyangkut kerjasama kemitraan dengan Hale & Harty. Dan akhirnya, kami akan mempunyai pertanyaan dan jawabannya. Tapi jika Anda harus menanyakan apa-apa, silakan berbicara untuk menghentikan. Dan akhirnya, kesempatan tanya-jawab. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja menanyakannya. Menyatakan maksud dan tujuan Hal pertama yang dikemukakan Havi adalah menyatakan dengan singkat dan jelas maksud pertemuan. Coba dengarkan. Maksud kami hari ini adalah memberi gambaran seperti apa kiranya pertalian kerjasama dengan Hale & Harty. Ada cara lain untuk menyatakan hal seperti itu. Hari ini, saya akan menunjukkan bagaimana kuota bulanan kita bisa ditingkatkan. Pada akhir pertemuan ini, akan terlihat bagaimana kami dapat menempatkan perusahaan Anda pada posisi unggul. Presentasi ini akan menjadi titik tolak menuju forum penghematan biaya. Selanjutnya, Havi menjelaskan susunan acara presentasi tahap demi tahap. Langkah ini sudah turun-temurun terbukti mujarab. Beritahu hadirin apa yang akan Anda lakukan. Lalu lakukanlah. Dan kemudian, simpulkan apa yang sudah Anda lakukan. Dengan format ini, hadirin merasa aman dan bagi pembicaranya pun rasa percaya diri lantas bertambah. Ada baiknya jika garis besar rencana ini ditayangkan ke dinding atau layar melalui proyektor atau melalui kertas lebaran sambil Anda terus berbicara mengenai hal itu. Perhatikan cara Havi membentangkan garis besar rencananya. Presentasi kami terdiri atas lima bagian. Pertama, saya akan memberikan latar belakang perusahaan ini. Kemudian, Victoria akan mengajak Anda menelusuri proses pemasaran. Ketiga, saya akan berbicara mengenai angka-angka yang kami proyeksikan. Dan setelah itu, Caroline akan mengetengahkan mengenai segi-segi yang menyangkut kerjasama kemitraan dengan Helen Hardy. Dan akhirnya, kesempatan tanya-jawab. Tetapi, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja menanyakannya. Dalam percakapan tadi, Havi menggunakan kata-kata yang menunjukkan urutan. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Perlu dicatat bahwa kata second atau secondly, keduanya dapat sama-sama dipakai. Begitu pula, third, dan thirdly, fourth, dan fourthly, dan seterusnya. Yang kedua-duanya sama artinya dan sama-sama pula boleh dipakai. Perhatikan cara penggunaan kata-kata tadi dalam konteks. Pertama, akan saya tunjukkan angka-angkanya. Kemudian, saya akan berbicara mengenai pasar. Ketiga, akan saya pamerkan di sini produknya. Dan akhirnya, akan saya membahas kelangsungan hidup proyek ini. Sebelum kita berpisah, sedikit catatan mengenai gerak-geri badan kita sewaktu menyampaikan presentasi. Umumnya, pendengar dari lingkungan budaya barat sedang pada pembicara yang bersemangat, pede, percaya diri, dan pegang komando. Ada beberapa hal yang dapat kita jadikan pegangan dalam hal penampilan fisik. Berdirilah dengan tegak. Kontak mata dengan hadirin. Kalau jumlahnya banyak, memang tidak perlu semuanya dilihat satu persatu. Tetapi jangan pula hanya pada satu pojok tertentu. Pandanglah seluruh ruangan. Dan jangan lupa tersenyum. Kecuali kalau menyampaikan hal-hal yang menyedihkan. Senyumlah pada saat mulai dan saat-saat yang cocok untuk itu. Jangan hanya berdiri di satu tempat. Di depan hadirin yang besar jumlahnya, pembicara yang bergerak menarik perhatian hadirin, termasuk yang duduk di pojok ruangan. Gerak tangan juga menambah dampak kata-kata yang diucapkan. Dan usahakan agar nada suara tetap santai namun bersemangat. Sebelum berpisah, berikut ini rangkaian ucapan yang perlu dilatih sampai pelajaran yang akan datang. Akhirnya, saya akan menjualnya. Bahasa Inggris untuk bisnis disusun oleh Adult Multicultural Education Services atau AIMS, lembaga pengajaran bahasa terbesar di Australia. Dan jangan lupa membuka situs internet kami radioaustralia.net.au-indon Atau situs internet adult multicultural education services aims.net.au Terima kasih telah menonton